Intro Vihara yang terletak di jalan Asia Afrika, km 14 ini selalu dikunjungi oleh wisatawan luar negeri maupun wisatawan dalam negeri pada saat perayaan Imlek. Setiap tahunnya di Vihara ini banyak wisatawan yang mengunjungi, bahkan mencapai ribuan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Namun di tahun 2019 ini kunjungan wisatawan ke objek wisata patung seribu wajah mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2018. Rimang Triawan Sekuriti Patung Seribu Wajah mengatakan pada tahun Imlek 2019 ini mengalami penurunan pengunjung dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kalau kunjungan perayaan Imlek tahun 2019 ini gimana bang? Kalau untuk 2019 ini kayaknya lebih kurang. Lebih kurang kunjungnya? Nah hari-hari pertama ya, kalau hari kemarin itu sampai hari tahun 2018 itu sampai 18.000-2.500 pengunjung. Sekarang ini kayaknya berkurang. Rimang Triawan menambahkan kunjungan di Vihara ini dari wisatawan luar negeri biasanya mereka datang dari Tiongkok, Jepang, Cina, dan Singapura. Dari Tanjung Pinang, Kepelawan Riau, Muhammad Holul melaporkan.